Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom Inang Guru sekolah minggu, shalom, wah lihat wajah Inang Guru sekolah minggu, senyum dengan semangat ya, pasti adik-adik di rumah semangat ya, ayo kita mulai ibadah kita untuk hari minggu ini tentunya dengan semangat. Kakak mau ingatkan ada loh yang harus kalian persiapkan, apa yang kalian persiapkan tentunya Alkitab, apalagi Inang persembahan kita juga harus kita siapkan adik-adik, ya kemudian hati dan pikiran kita anak-anak, ya hati, pikiran, Alkitab, jangan lupa persembahannya ya, ayo kita mulai ibadah kita, kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit, kita nyanyikan dengan semangat ya. Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesus Kaki Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Damai Damai bagi kita semua, Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Amin, amin Terima kasih Yesusku Amin, amin DOSAKU 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 Kita berdoa Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadiratmu pada pagi hari ini Dimana Tuhan masih memberkati kami Dari mulai malam hari hingga pada pagi hari ini Tuhan Kami bisa bangun dari tempat tidur kami Dan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami masing-masing Ya Tuhan itu adalah atas berkat dan kasih karunia Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu Pada saat ini kami mau berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini Ya Tuhan kami akan dengar-dengaran akan firmanmu Kiranya roh kudusmu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa Amin Mari kita buka Alkitab kita Yaitu Kitab Lukas Coba dibuka Alkitabnya ya Kitab Lukas itu ada di dalam perjanjian baru Yaitu Kitab Lukas Bindu 22 Ayat 56 sampai ayat 62 Sekali lagi Inang katakan ya Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Yang tertulis di dalam Lukas 22 Ayat 56 sampai 62 Mari kita baca bersama-sama ya Kita mulai ayat 56 Seorang hamba perempuan melihat dia Duduk dekat api Ia mengamat amatinya Lalu berkata Lalu berkata Juga orang ini bersama-sama dengan dia Tetapi Petrus menyangkal katanya Bukan aku tidak kenal dengan dia Tidak berapa lama kemudian Seorang lain melihat dia Lalu berkata Engkau juga seorang dari mereka Tetapi Petrus berkata Bukan aku Tidak Dan kira-kira sejam kemudian Seorang lain berkata dengan tegas Sungguh Orang ini juga bersama-sama dengan dia Sebab ia juga orang Galilea Tetapi Petrus berkata Bukan aku Tidak tahu apa yang engkau katakan Seketika itu juga Sementara ia berkata Berkokoklah ayam Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus Maka Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok pada hari ini Engkau telah tiga kali menyangkal aku Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya Amin Demikian firman Tuhan Buat kita pada pagi hari ini Adik-adik sekolah minggu Adik-adik sekolah minggu Inang mau menyapa dulu Yesus berdoa di taman Getsemane Di situ sudah mulai Penderitaan Yesus Dia berdoa Meminta supaya Cobaan itu Cobaan itu Tidak diberikan kepada Yesus Tapi dia mengatakan Kehendakmu lah Bukan kehendakku Sesudah itu Yesus sudah mulai Ditangkap Dibawa ke pengadilan Kepengadilan Mahkamah Agung Maka pada hari ini Tema kita adalah Penyangkalan Yesus Penyangkalan Yesus Tadi Inang sekolah minggu mengatakan juga Berani jujur Berani jujur Maka dari Nats tadi yang Inang bacakan Kita bercerita tentang Petrus Petrus ini adalah Salah seorang Murid Tuhan Yesus Yang terkenal dengan penyangkalannya Yang terkenal dengan penyangkalannya Petrus ini Sangat dekat dengan Yesus Sangat dekat dengan Yesus Bahkan dia mengatakan kepada Yesus Aku akan mengikut Yesus Aku akan mengakui Yesus Dan aku akan menjadi murid Yesus Sampai kapanpun Dan kemanapun Aku akan mengikut Yesus Kata si Petrus Kata si Petrus pada saat itu Dia adalah mengakui bahwa Dia itu adalah Murid Yesus yang sangat setia Mengikut Yesus Maka Setelah dia mengatakan begitu Itu adalah perkataan yang sangat bagus Yang sangat enak didengar Ya anak-anak sekolah minggu Petrus mengatakan Aku setia Aku menjadi murid Yesus Kemana pun Yesus pergi Aku akan ikut Tetapi Di situ Petrus mengatakan itu Yesus mengatakan Kepada Petrus Bahwa Engkau akan menyangkal aku Engkau akan tidak mengakui aku Menjadi gurumu Kau akan mengatakan Bahwa kau itu Tidak akan menjadi muridku Sebelum ayam berkoko Ya Maka Petrus Tidak menghiraukan perkataan Yesus Dia tidak menghiraukan Dia menganggap itu Seperti angin berlalu Maka sesudah itu Apa yang terjadi Yesus dibawa Ke pengadilan mahkamah agung Dia diadili di sana Maka murid-muridnya tadi Yang bernama siapa anak-anak Siapa tadi Yang menyangkal Yesus Iya Si Petrus Si Petrus ini Melihat dari jauh Ibarat Yesus itu Diadili di suatu gedung Maka si Petrus ini Berada di luar gedung Dia mendengar-dengar dari jauh Apa yang dilakukan kepada Yesus Ternyata Waktu dia mendengar Yesus itu diadili Dia mendengar Perkataan Yesus Yang pernah dia katakan Bahwa Petrus itu Akan menyangkal dia Sebagai gurunya Maka banyak orang Melihat dan menyaksikan Sewaktu Yesus itu Diadili Ada banyak Perempuan-perempuan Ada banyak hamba Ada banyak Orang-orang yang menyaksikan Yesus akan diadili Maka sesudah Yesus diadili Lalu orang-orang yang banyak Di situ melihat Petrus Berada di sudut gedung tersebut Lalu Perempuan-perempuan itu Mengatakan kepada Petrus Apa dikatakan yang pertama tadi Juga orang ini bersama-sama dengan dia Itu yang pertama dikatakan oleh seorang perempuan Apa jawab Petrus Bukan Aku tidak kenal dia Aku tidak kenal dia Itu yang pertama dikatakan oleh si Petrus Maka Selang beberapa jam kemudian Datang seorang hamba Apa dikatakan Apa dikatakan seorang hamba ini kepada si Petrus Engkau juga seorang dari mereka Engkau juga seorang dari mereka Apa kata Petrus Bukan Aku tidak bersama dengan dia Itu jawab Yesus yang keberapa tadi Yang kedua Berselang kemudian Menjelang Mulai pagi Mulai pagi datang Banyak perempuan-perempuan Yang menyaksikan Yesus Diadili Apa kata perempuan-perempuan itu Kepada Petrus yang ketiga kalinya Apa dikatakan di situ Sungguh orang ini juga Bersama-sama dengan dia Sebab dia juga Orang Galilea Apa kata Petrus Bukan Aku tidak tahu apa-apa Dan engkau yang kau katakan itu Aku tidak tahu Itu kata Petrus Berarti Petrus sudah berapa kali tadi Menyangkal Yesus sebagai gurunya Coba Coba Inang mau tanya Siapa yang mendengar tadi Berapa kali Iya Tiga kali Siapa yang menyatakan pertama tadi Seorang perempuan Yang kedua siapa Seorang ham Hamba Yang ketiga siapa Yang ketiga siapa Orang banyak Maka setelah itu Setelah Petrus menjawab ketiga kalinya Maka pada saat itu juga Ayam berkokok Coba ayam yang berkokok itu Jantan atau betina Siapa yang bisa jawab Iya Jantan Maka Petrus mendengar ayam berkokok Mulailah dia menyesal Mulailah dia menangis Bagaimana muka orang yang menyesal Coba Apakah dengan ketawa-ketawa Pasti dia sangat sedih Dan sangat menyesal Dia mengingat perkataan Yesus Yang mengatakan Bahwa engkau akan menyangkal Saya sebanyak tiga kali Iya Jadi Yang inang tekankan disini Anak-anak sekolah minggu Beranilah mengatakan Yang sejujurnya Kalau kita berbuat salah Katakanlah Apa sebenarnya kesalahan kita Kalau misalnya Kita melakukan sesuatu perbuatan Yang tidak baik di rumah Atau Memukul adik Atau memecahkan suatu benda Kalau ditanya orang tua Mari kita jawab Iya Saya yang melakukan Jangan berbohong Seperti siapa tadi? Seperti si P Petrus Ya Jadi anak-anak sekolah minggu Harus berani jujur Supaya apa? Supaya tidak menyesal Di kemudian Hari Karena katanya Kalau kita tidak jujur Ada penyesalan Di kemudian hari Jadi penyesalan itu Selalu datang Terlambat Seperti sering kita dengar Seperti sering kita dengar Apa boleh buat Nasi sudah menjadi bu Bubur Kalau sudah bubur Bisa lagi dikembalikan Menjadi Nasi yang Seperti biasa kita ambil Dari Rice cooker Atau masakan nasi Mejikom Enggak Ya jadi Seperti itu Sebelum terlambat Mari kita mengakui Kesalahan Kita Kita belajar dari Si Petrus tadi Petrus Tidak mau mengakui Bahwa dia itu adalah Salah seorang Daripada Murid-murid Yesus Yesus Ya jadi Inang mau menekankan Kepada anak-anak Sekolah Minggu Berkatalah Jujur Kepada orang-orang Yang ada di dekatmu Baik kepada Orang tua Baik kepada Guru sekolah Minggu Baik kepada Guru di sekolah Baik Kepada Siapa saja Yang ada di Sekitar kita Terutama Kepada siapa Kepada Tuhan Ya Tuhan itu Melihat Apa yang kita Perbuat Mata Tuhan Melihat Apa yang Kita Perbuat Ada lagunya Begitu kan Ya Jadi Anak-anak Sekolah Minggu Tidak boleh Berbohong Katakan Apa yang Sejujurnya Apa yang Telah kau Lakukan Kepada Ya Orang tua Kepada Guru Kepada siapa Saja yang ada Di sekitarmu Supaya kita Tidak menyesal Di kemudian Hari Ya Jadi Inti dari Firman Tuhan Untuk adik-adik Sekolah Minggu Pada pagi hari ini Marilah Adik-adik Sekolah Minggu Belajar Menjadi Anak Tuhan Yesus Yang jujur Ya Menjadi Anak Tuhan Yesus Yang jujur Anak-anak Yang mau Mengatakan Sebenarnya Anak-anak Yang mau Mengatakan Sebenarnya Apa yang telah Kau perbuat Baik kepada Tuhan Kepada orang tua Kepada guru Supaya Nantinya Tidak terjadi Penyesal Penyesalan Oke Bisa dilakukan kan Jangan Seperti si Petrus Jadi tema kita Sekarang Berani Jujur Anak-anak Sekolah Minggu GKPS Jalan Sudirman Harus Jujur Tidak menjadi Anak Cengeng Tidak menjadi Anak Pembohong Tapi menjadi Jujur Oke Bisa Komitmen menjadi Anak Jujur Iya Terima kasih Demikian Firman Tuhan Buat Anak-anak Sekolah Minggu Pada pagi hari ini Semoga Bisa Dilakukan Di dalam Kehidupan Kita Amin Kita kembali Berdoa Tuhan Yesus Yang baik Pada saat ini Tuhan Kami sudah Dengar-dengaran Akan firman Yang mengatakan Bahwa kami Anak-anak Sekolah Minggu Akan menjadi Anak-anak Yang jujur Tuhan Yang tidak Pembohong Tuhan Kepada orang-orang Yang di sekitar Kami Kepada orang Tua kami Kepada guru Kami Kepada guru Sekolah Minggu Terlebih-lebih Kepada Tuhan Mari Tuhan Engkau berkati Kami satu persatu Engkau kuatkan hati Dan pikiran kami Tuhan Supaya kami Mengatakan Sejujurnya Apa yang telah Kami perbuat Di dalam kehidupan kami Pada saat ini Pada saat ini Tuhan Kami juga Mendoakan Akan orang tua Anak didik Sekolah Minggu Kami ini Apapun aktivitas Mereka Apapun keadaan Mereka pada hari ini Tuhan Mari Tuhan Engkau melawat Mereka dengan Tanganmu Supaya mereka Tuhan Dapat melakukan Aktivitas mereka Sesuai dengan Tuhan kehendaki Kami juga Sebagai guru-guru Sekolah Minggu Tuhan berkati kami Tuhan Tuhan berikan kami Kepintaran dan Kebijaksanaan Dalam melayani Anak-anak sekolah Minggu Tuhan Sebentar juga Akan Kembali ke rumah kami Kami sudah selesai Beribadah Mari Tuhan Engkau berkati kami Sehingga kami Tuhan Dapat melakukan Segala pekerjaan kami Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Yang kami panjatkan Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami Yang hidup Amin Adik-adik sekolah Minggu Sekarang kita Mau mengumpulkan Persembahan Sebelum Mengumpulkan Persembahan Marilah kita Mendengarkan Firman Tuhan Yang menjadi Dasar Bagi kita Untuk Memberikan Persembahan Yang tertulis Di dalam 2 Korintus 9 Ayat 7 Hendaklah Masing-masing Memberikan Menurut Kerelaan Hatinya Janganlah Dengan sedih hati Atau Karena Paksaan Sebab Allah Mengasihi Orang Yang memberi Dengan Sukacita Sekarang Marilah Kita Mengumpulkan Persembahan Kita Sebelum Kita Mengumpulkan Persembahan Kita Bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapak Sungguh Ku Bangga Bapak Punya Punya Alas Seperti Engkau Sungguh Ku Bangga Yesus Atas Kala Pengorbanan Mu Tak Ingin Aku Hidup Lepas Dari Kasih Mu Kasih Mu Menyelamatkan Dan Diku Pengharapan Ini Ku Persembahkan Apa Yang Aku Miliki Memang Tiada Berarti Bila Dibanding Dengan Kasih Mu Namun Ku Ingin Memberi Dengan Sukacita Di Hati Karena Ku Tahu Ini Menyenangkan Hatimu Marilah kita berdoa Untuk menyerahkan Persembahan Kita Kepada Tuhan Ya Tuhan Ala Bapak Yang Mahamurah Sumber Segala Berkat Kami Bersyukur Kepadamu Karena Engkau Senantiasa Melimpahkan Berkatmu Yang Mencukupi Segala Kebutuhan Kami Saat Ini Kami Mempersembahkan Hidup Dan Harta Milik Kami Yang Berasal Daripadamu Berkati Dan Kuduskanlah Persembahan Ini Untuk Kemuliaan Namamu Kiranya Roh Kudus Mengajari Supaya Kami Semakin Melihat Menyadari Dan Menyukuri Berkatmu Yang Berlimpah Baik Yang Telah Kami Terima Maupun Yang Masih Akan Engkau Berikan Kepada Kami Sehingga Hati Kami Tulus Memberikan Persembahan Yang Benar Kehadapan Terimalah Persembahan Dan Doa Ini Di Dalam Nama Anak Mu Yesus Kristus Tuhan Kami Amin Marilah Kita Sama-sama Mengucapkan Doa O Jesus Hasomani O Jesus Hasomani Hanami Haganuk Pasada Uhunami Asetorang Haganuk Semboidala Nonami Salaka Natursa Dopham Hasomani Torang Age Hujah Amin Pulanglah Dengan Damai Sejahtera Dan Terimalah Berkat Dari Tuhan Allah Tuhan Memberkati Kita Dan Melindungi Kita Tuhan Menyinari Kita Dengan Wajahnya Dan Memberikan Kita Kasih Karunia Amin Salam Sampai Berjumpa Kembali Pada Minggu Yang Akan Datang Di rumah Masing-masing Tetap Kita Bersekolah Minggu Di rumah Masing-masing Sampai Berjumpa Kembali Berjumpa 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 Berjumpa